Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya aero elektronik di video kali ini saya dapat servisan kipas angin merek Miyako cata pemilik ini tidak mau berputar ya atau mati Oke untuk lebih jelasnya Mari kita cek dulu bersama-sama Oke disini akan saya colokan dulu ke listrik sebentar teman-teman saya ambil dulu Oke sini sudah saya siapkan untuk listriknya Oke sudah saya tancap ternyata hanya mendengung tidak mau berputar ya kita teman-teman kita cek dulu mana yang bermasalah sepertinya gulungan masih tersambung ya karena ada suara mendengung disini dan ketika speed 3 ada tanda-tanda pergerakan ya Oke kita cek dulu kan saya buka dulu penutup ininya saya cek dulu apakah ini seret atau tidak baik teman-teman kita kita saya kebongkar dulu kita kebongkar lepas dan benar saja sangat seret ini saya putar pakai tangan tidak mempunyai Oke langsung saja saya copot dulu baling-balingnya untuk mencobot kehancingan ini ini searah jarum jam ya paling-paling sudah terlepas iya benar seret sekali oke akan saya bongkar dulu bagian sini ya teman-teman untuk mengecek dinamu nya asnya maksud saya disini oke teman-teman pasangin sudah berhasil saya bongkar dan beginilah penampakan dalamnya ini coba saya putar dan sangat seret sekali ya oke langkah selanjutnya akan coba saya kasih lomas dulu di bagian sini ya karena ini pelumasnya sudah kering dan seret sekali kita pakai senjata andalan saya ini semprot perontok kerat ya coba kita semprot dulu disini oke habis disemprot kita semprot juga bagian belakang oke teman-teman nah selanjutnya selanjutnya kita ketok kita ketok menggunakan palu sebentar saya cari dulu palunya berhubung palunya belum ketemu oh ini dia kita ketemu kita ketok pelan-pelan saja karena kalau tidak pelan-pelan kita bisa merusak baut bagian sini ya teman-teman atau kalau enggak kita ketok pakai gagang kering palu juga bisa kita ketok kanan-kiri supaya karatnya rontok kita semprot lagi masih masih seret kita tunggu dulu sebelum menunggu kita ketok lagi oke tunggu dulu oke dan ini sudah mulai bergerak oke dan alhamdulillah ini sudah bergerak ya oke sudah lancar kita tambah pelumas ya teman-teman teman-teman bisa pakai oli jangan lupa bagian belakang juga kasih pelumas oke dan sudah lancar sekali ini kita cek dulu tes dulu menggunakan listrik semudahan sudah bisa menyala oke kalau sudah saya nyalakan teman-teman kita coba colokan dan alhamdulillah kipas sudah menyala dengan normal ya teman-teman kita coba speed satu satu menyala sebelumnya 2 sudah speed 2 sudah 3 sekarang oke speed speed 3 sudah menyala dengan normal oke jadi begitu tadi ya teman-teman mengatasi kipas angin dengan kerusakan seret nah kebetulan seret nah kebetulan views tidak putus jadi kita tidak perlu mengganti views cukup kita kasih pelumas kita kasih pelumas sudah normal kembali oke teman-teman jadi sekian dulu video dari saya mengatasi kipas angin yang hanya mendengung kebetulan ini seret hanya cukup kita kasih pelumas ya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih terima kasih